Kulon Progo Sekalurahan Sendang Sari mengikuti sidang terah yang digelar oleh Unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Sejumlah alat ukur seperti timbangan kodok, timbangan meja, serta timbangan digital tampak dibawa oleh puluhan pedagang agar mendapatkan ukuran yang tepat serta layak untuk melakukan niaga di pasar maupun warung kelontong. Dari puluhan alat ukur yang dibawa oleh para pedagang ini, Terdapat pula sejumlah timbangan yang harus dilakukan perbaikan oleh petugas mekanik sehingga alat ukur tersebut kembali sesuai standar saat melaksanakan transaksi jual-beli sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan. Menurut Cahyo, Pengawas Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, Sidang Terah yang digelar hari ini ada di tiga kapanewon yakni kapanewon pengasih temon serta kapanewon kalibawang. Ataupun kegiatan ini memang rutin kami adakan untuk menjaga bahwa timbangan atau alat ukur yang ada di masyarakat itu masih sesuai standar untuk kegiatan perdagangan. Karena selama pemakaian itu ada pergeseran, tergesek-gesek oleh benda yang lain itu bisa jadi kurang atau bahkan bisa jadi lebih karena kotoran Pak. Jadi nanti setelah kita uji kok ternyata melebihi dari standar yang ada, itu nanti kita kurangi untuk bisa menjadi standar. Kita berharap bahwa semua timbangan yang sudah standar itu akan menjaga tertib-niaga yang ada di masyarakat Pak. Jadi jual-beli di masyarakat ketika timbangan itu sudah standar maka tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya sidang terah ini, diharapkan terjadi ketertiban tata niaga di masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dari Kulon Trogo, Yogyakarta, Gismah Barata melaporkan untuk Klaten TV. used day Kulon Trogo, Yogyakarta, Gismah Barata, confidenticuri dan Jogyakarta, Gismah Barata... adalah hal yang mana yang sama. ketika tempat tempat tentang berkaitan yang retorat dan mempunyai mener Français. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton